Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, pelayanan kepembakaran jenazah di krematorium Bebalang, Bangli, Bali naik signifikan. Dalam sehari, puluhan jenazah yang didominasi pasien COVID-19 dikremasi di tempat ini. Seperti inilah suasana di krematorium Yayasan Sagraha Mandrakan Tasanti, atau yang lebih dikenal krematorium Bebalang di Bangli, Bali, Semin Malam. Sebanyak 12 jenazah yang didominasi pasien COVID-19 diubah carai dan dikremasi. Protokol ketat diterapkan, jenazah pasien COVID-19 diantar mobil ambulans dan sudah berada di dalam peti. Hanya keluarga jenazah dengan jumlah terbatas saja yang diperkenankan masuk ke area krematorium. Di masa pandemi COVID-19, pelayanan pembakaran jenazah di tempat ini meningkat berkali-kali lipat dibandingkan pada saat normal. Jika sebelum pandemi, krematorium hanya menyediakan satu shift pembakaran, namun di masa pandemi tersedia dua hingga tiga shift pembakaran yang tersedia di pagi, siang, dan malam. Tercatat, pada Senin kemarin sebanyak 38 jenazah dikremasi sejak pagi hingga malam. Namun dalam masa pandemi ini, terutama dua-tiga hari terakhir, karena ada instruksi dari pemerintah Provinsi Bali atau dari MDA, bahwasannya tidak boleh menitip jenazah lebih dari dua hari. Mulai itulah kami melakukan kegiatan sampai tiga shift. Peningkatan jumlah jenazah yang dikremasi ini sejalan dengan terbitnya surat edaran Majelis Besa Adat yang menginstruksikan jenazah dikremasi maksimal tiga hari setelah meninggal. Hal ini untuk menghindari penumpukan jenazah di rumah sakit. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, Ainis melaporkan. Dan pemirsa terkait kremasi yang meningkat di Bali khususnya untuk pasien atau jenazah COVID-19 bergabung bersama kami Dewi Umar Yati langsung dari Krematorium Bebalang, Bali. Selamat siang Dewi. Berapa sebenarnya rata-rata permintaan kremasi jenazah setiap hari di sana? Apakah meningkat juga untuk hari ini? Yovani dan juga pemirsa, sejak tadi pagi sampai siang hari ini masih saja ada warga yang datang dari sejumlah daerah di Kabupaten Bangli ini, di Bali ini untuk mendaftarkan anggota keluarganya yang meninggal untuk dikremasi di Krematorium Bebalang Bangli. Jika sepanjang hari kemarin Krematorium Bebalang Bangli mengkremasi sebanyak 38 jenazah yang 90 persen diantaranya merupakan pasien COVID-19, maka di hari ini aktivitas di Krematorium Bebalang Bangli ini dihentikan sementara. Bukan lantaran bertepatan dengan hari libur nasional 17 Agustus, melainkan bertepatan dengan pasah, yakni kepercayaan warga untuk tidak menggelar prosesi keagamaan karena dianggap hari yang kurang baik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Krematorium Bebalang Bangli, Bapak Nyoman Karsana. Om Swastiastu, Bapak, terkait proses kremasi di Krematorium Bebalang Bangli ini, proses reservasi sudah sampai tanggal berapa, Bapak? Om Swastiastu, sementara sampai hari ini, yaitu sudah sampai tanggal 25, yang mana dalam proses pendaptaran masyarakat itu harus berdaftar dulu, setelah daftar baru dicarikan jadwal kegiatan. Karena dalam proses kami melakukan upacara pengabenan ala Bali, kami tidak setiap hari, karena ada beberapa hari yang tidak bisa kami lakukan upacara, yaitu pasah, purnamo, tilam, atau purwani, yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan umat Hindu. Ya, itu artinya jika ada warga yang meninggal hari ini, kemudian akan mendaftarkan anggota keluarganya melakukan kremasi di Krematorium Bebalang ini, pekan depan baru proses itu bisa dilakukan, seperti itu, Pak? Kalau sampai hari ini betul, Mbak, karena kami akan melakukan ritual di tanggal 24 dan 25, sementara di posisi tanggal 24 sudah penuh, kalau terkami, dan saat ini sudah memasuki ke tanggal 25, yang pagi baru 9 mayat, yang siang sudah 7 mayat. Lalu bagaimana, Pak, dengan adanya surat edaran dari MDA atau Majelis Desa Adat Bali dan PHDI yang menyatakan bahwa maksimal penitipan jenazah di rumah sakit itu 2 hari? Kalau menurut saya, Mbak, karena saya sekaligus menggalu adat Bebalang, saya berharap selaku kelian adat di tingkat bawah agar bisa dipikirkan kembali oleh PHDI atau yang mengeluarkan instruksi ini. Karena di Bali, sudah semuanya tahu, Mbak, tidak bisa setiap hari kita melakukan ritual pengabenan atau ianya. Boleh bahasanya itu adalah mekingsan atau taruh saja dulu di kuburan atau di sitro-sitra adat, tapi tidak akan bisa dilakukan secara kontinu. Kalau hari ini sudah masuk mayat, berarti 3 hari lagi baru bisa. Karena kalau besok namanya ngajangin. Kalau 2 hari saya masukkan mayat lagi, namanya ngelangkar gunung. Itu ada pakem drasternya. Nah semoga dengan pikiran beliau-beliau atau pengurus PHDI atau yang mengeluarkan kebijakan ini agar bisa dipikirkan kembali dan bagaimana solusinya kami di masyarakat. Biar tidak masyarakat COVID ini, yang kena COVID ini, mereka kebingungan. Mereka mau dibawa kemana. Bawa ke rumah juga salah. Dibawa ke sitro, saya dah kelihan adat di Bobalang. Tidak berani akan masuk atau membawa mayat itu setiap hari ke kuburan. Karena ada simo namanya atau draste namanya. Terkait proses pendaftaran di krematerium ini, apa yang harus dilakukan? Apakah harus datang langsung atau bisa lewat booking dulu, Pak? Bisa, Pak. Kami dengan fasilitas media atau fasilitas kecanggihan teknologi sekarang, kami tidak harus mereka datang ke sini. Mereka bisa booking lewat WA atau telepon, namun catatannya adalah mereka mau mengikuti SOP standar kami. Yang mana SOP-nya itu adalah mereka harus datang dengan 15 orang dan minimal mereka sudah di-sweb antigen. Karena kami juga perlu sehat, Pak. Karena prinsip kami, tak kalah COVID sekarang ini dalam masa pandemi ini yang harus kita jaga adalah yang masyarakat masih hidup. Karena kita ada keyakinan, ada kemungkinan yang disebut OTG dan lain sebagainya. Oke, Bapak. Terima kasih banyak informasinya. Iya, Fandi, selama pandemi COVID-19 ini, krematerium juga telah membagi menjadi tiga shift operasional dimulai pada pukul 7, pada pukul 13, dan pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Fandi, kembali ke studio. Kita harapkan angka kematian akibat COVID-19 di sana segera menurun. Terima kasih Dewi untuk kelaporan Anda. Selamat bertugas kembali.